Halo teman-teman Nah kali ini kita akan menjelaskan salah satu permainan edugames Yaitu permainan detektif karang Nah untuk bermain detektif karang Kita membutuhkan beberapa perlengkapan Yaitu yang pertama sepanggung Lalu ada dadu Dan ada kitab Nah untuk Disana kalau teman-teman di daerah tidak mempunyai Panduk ataupun dadu seperti ini Teman-teman di daerah bisa Menggunakan kardus yang sudah Dilihat terpakai seperti ini Lalu teman-teman bisa Menuliskan angka Di sisi-sisi Kardus ini Contohnya Satu Angka satu Dan dibaliknya itu adalah Setur Setur Anda Hut Perlu Pohong Dari Contoh alternatif selain tadu yang seperti ini Ada-ada dua Kalian bisa membuat tadu dari kardus yang sudah tidak terpakai Seperti ini Nah, kalau misalnya teman-teman Tidak ada aduk seperti ini Teman-teman bisa menggunakan alternatif lain Teman-teman bisa menggunakan Terpal ataupun Di lantai Nah, teman-teman tinggal menuliskan angka saja Di dalam kertas Dari 1 sampai angka yang teman-teman inginkan Contohnya Contohnya seperti ini Nah, kertas-kertas ini teman-teman bisa Tempelkan di terpal Ataupun di lantai Jadi, teman-teman tidak tergantung Dengan spanduk Yang teman-teman butuhkan selanjutnya Yaitu adalah lem Untuk menempelkan kertas-kertas ini Di atas spanduk Ataupun Sorry, maksudnya di atas terpal Ataupun di atas hamba Ini adalah contoh alternatif Atau cara lain Untuk bisa memainkan permainan detektif karang Nah, selanjutnya Kita langsung aja mulai ke permainan Nah, peraturan dari permainan detektif karang ini Yang pertama Dibutuhkan 2 orang pemandu Yang pertama Untuk membacakan hip-hop Dan yang kedua Untuk memandu anak-anak bermain game sini Nah, yang selanjutnya Dibutuhkan 2 grup Yang masing-masing grup itu Berisi 5-6 orang Dengan durasi Maksimal 5-10 menit Dan masing-masing pemain Akan mendapatkan 3-5 pertanyaan Nah, untuk cara bermainnya Langsung aja kita Mainkan permainan detektif karang ini Pertama Pemain akan berada di luar kotak Atau di luar angka 1 Dan selanjutnya Pemain akan melempar dadu Nah, dadu yang keluar itu adalah Nomor 2 Atau angka 2 Jadi Saat pemain sudah melempar dadu Pemain akan mendapatkan pertanyaan Dari cue card Yaitu dari nomor 2 Jika pemain bisa menjawab pertanyaan Pemain akan masuk ke dalam kotak nomor 2 Tapi kalau tidak bisa menjawab pertanyaan Pemain akan kembali ke Atau tetap berada di posisi awalnya Pertanyaan nomor 2 Carang termasuk Termasuk hewan Tumbuhan Atau batu Termasuk hewan Hewan Nah Pertanyaannya benar Jadi pemain boleh masuk ke dalam kotak nomor 2 Nah, kalau pemainnya salah Kalau pemain salah Pemain akan kembali ke posisi semula Dan di cue cardnya akan diberikan tanda silam Dan di akhir permainan Pemandu akan memberitahukan jawaban yang benar Kepada pemain Nah, pemain yang menang itu Yang berada di posisi paling tinggi Atau angka yang tertinggi Dia lah yang menang Nah, itu peraturan dan Apa aja perlengkapan yang dibutuhkan Untuk permainan detektif para Selamat menikmati Selamat menikmati